Intro Hai Benua Piper Bertemu lagi dengan kami di Jelajah Banua Nah, kali ini kita akan menjelajahi salah satu kampung yang berada di Kecamatan Sambaliung Tepatnya di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Kampung Suaran ini termasuk salah satu kampung dengan sumber daya alam yang melimpah di orang Di sana terdapat banyak hasil bumi seperti tambang batu bara, perikanan, dan perkebunan loh Dari hasil bumi itu, jadi sudah pasti sebagian besar penduduk suaran Menggantungkan hidup mereka sebagai petani dan pekerja tambang monopiple Intro Perjalanan kami Kampung Suaran membutuhkan waktu kurang lebih satu jam di orang Benua Piper, dalam perjalanan kami menuju Kampung Suaran Kami juga sempat melewati beberapa jalan berlubang Meskipun tidak semua jalan berlubang sih Tapi Benua Piper, yang ingin mengunjungi Kampung Suaran juga harus kita berhati-hati ya Tetap ditemukan keselamatan Penduduk Kampung Suaran terdiri dari beberapa suku Seperti suku Berau, Jawa, Dayak, dan Bugis Tetapi, mayoritas di sana justru suku Jawa Ya, kita sudah sampai di Kampung Suaran Kepala desanya lagi pulang Kampung Soalnya Ini kita di Suaran Ini di rumah Sekdes Coba lihat Soalnya Kampung Ya, ikuti terus kami ya Masih jauh perjalanan, Ces Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, untuk kalian yang suka melihat keindahan alam inutani Di kampung ini juga terdapat perusahaan PT Tanjung Redep Kutani Wilayah Suaran loh Untuk Benua Piper, yang belum pernah mendengar Atau belum tahu apa itu PT Tanjung Redep Kutani Kami punya sedikit informasinya nih PT Tanjung Redep Kutani Atau PT TRH Merupakan perusahaan yang dibentuk dengan tujuan utama Menghasilkan kayu pulp loh di orang Perlu diketahui Benua Piper PT TRH memiliki jangka usaha hanya 43 tahun Jadi bisa dibilang waktu yang dimiliki perusahaan ini terbatas di orang Beruntung saat tiba di kampung ini Kami dipersilahkan untuk melihat proses penyemayan beberapa bibit pohon loh Salah satunya seperti pohon akasia Kami didampingi salah satu pekerja yang mengetahui tahap-tahap penyemayan disana Yaitu Bapak Tangkailo Kami diajak melihat proses awal pembuatan pupuk untuk penyemayan hingga penyiraman loh Banu People Bapak Tangkailo juga menjelaskan secara detail proses penyemayan disana Itu mulai dari pengelolaan media seperti di dalam urang tadi kan Habis itu pengisian media Setelah pengisian dikeluarkan media ke dalam setting area Habis itu setelah media sudah di setting area Di pembuatan lubang tanam Baru deder seperti itu tadi Deder untuk dimasukkan benih ke dalam politik medianya Nah disitu ada di setelah diisi ditutup dengan media juga yang sama Nah dari situ 21 hari setelah deder sampai selesai seperti itu tadi kan Nah itu kalau yang seperti itu Pak itu umur berapa sudah itu berapa hari ini sudah masuk dua bulan ini Oh dua bulan itu tanaman seperti apa aja ini Jadi disini yang tanaman pokok itu Akasya Mangium Nah di bawah kalau ini kalau ini tidak terlalu banyak Akaliptus pelita Oh kaliptus pelita Nah biasanya kita tanam tiga jenis Nah tapi yang paling banyak itu Akasya Mangium Akasya Mangium Jadi ada Akasya Mangium Gemelina Arborea Dan Ekaliptus Ekaliptus ini ada Ekaliptus pelita Ada Ekaliptus eglipta Perbetulan kita tidak punya Apa itu Gemelina Nah seperti Tuna Dan belakang itu yang bilang orang Kayu putih Oh kayu putih Apa Jati putih Nah itu yang ada perlihatan di bawah itu Ya teman-teman tadi kita habis ikuti proses pembibitan Pembibitan tanaman Tiga tanaman tadi Tiga jenis tanaman Dari mulai penyeleksian Pembersihan kupuknya Sampai media Pemasukan ke media Baru penyiraman Sampai kembali dipindahkan ke Untuk dipindahkan ke petaknya Ya ikutin terus kita Untuk kalian yang suka wisata alam Nah sekarang kami akan menuju ke sungai Untuk menyaksikan anak sungai Yang mempunyai kekayaan alam Yang sangat indah pula tentunya Anak sungai disini memiliki air yang sangat jernih Dangkal dan arus yang deras Perlu diketahui diorang Dengan kondisi sungai yang berarus seperti ini Untuk menemukan ikan cukup sulit Yang patut untuk dicontoh Di Banu People Kondisi sungainya sangat bersih dari sampah Ini salah satunya bukti bahwa Penduduk kampung suara memiliki jiwa cinta alam Perjalanan kami menuju anak sungai Memakan waktu sekitar 15 menit Dari kampung Banu People 5 menit untuk masuk ke dalam area PT Tanjung Rada Putani Dan 10 menit untuk berjalan kaki Menuju sungainya Banu People Karena tidak memungkinkan kendaraan masuk Apalagi seperti motor Karena jalanan menuju sungai Agar rusak diorang Terjemahan membuat ke dalam Rada Putani Perjalanan menuju sungai Dunia Toh rendah besar Sampai jumpa di rumah Kebunan membuat ke dalam Rada Putani Dan 10 menit untuk berjalanan Perjalanan menuju sungai Danتى menuju sungai Dan 10 menit untuk berjalan comil Dan 10 menit untuk berjalanan Dan 10 menit untuk berjalan Apply I was a wicked and wild wind Blew down the doors to let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I've become Revolutionary's way I don't know if there is anything I'm just going to shoot here Everyone hears you screaming No you don't know what it's like When nothing feels alright You don't know what it's like To be like me To be hurt To feel lost To be left out in the dark To be kicked When you're down To feel like you've been pushed around To be on the edge You're breaking down No one's there to save you No you don't know what it's like Welcome to my life Do you want to be somebody else? Are you sick of feeling so left out? Are you desperate to find something more Before your life is over? Are you stuck inside a world you hate? Are you sick of everyone around? With the big fake smiles and stupid lies While deep inside you're bleeding No you don't know what it's like When nothing feels alright You don't know what it's like To be like me To be hurt To feel lost To be left out in the dark To be kicked when you're down To feel like you've been pushed around To be on the edge To break you down And no one's there to save you Now you don't know what it's like Welcome to my life Kami lagi-lagi sangat berterimakasih kepada Bapak Tangkailo yang telah mengajak kami melihat proses penyemayan di PT TRH Dan juga kami berterimakasih kepada masyarakat Kampung Suaran Yang orang-orangnya sangat ramah dan juga sopan Lain waktu Banua People juga wajib loh Mengunjungi Kampung Suaran Sang sekali Banua People Kita harus mengakhiri Jelajah Banua di Kampung Suaran kali ini Tapi jangan khawatir Kita masih akan bertemu di kampung-kampung lain pada episode selanjutnya Dalam program Jelajah Banua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!